Polisi memastikan tak berhenti pada penangkapan dua orang eksekutor pembakaran rumah wartawan triberata TV Riko Sempurna Pasar Ibu yang tewas bersama keluarganya. Otak pelaku pembunuhan dan motif hingga kini masih misteri. Benarkah pembakaran rumah Riko di Karo yang menewaskan empat orang gara-gara berita judi yang di-backingi oleh oknum aparat seperti yang ditulis oleh Riko? Kita akan membahas bersama dengan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Utara Tuti Alawiyah Lubis serta anggota Kompolnas Yusuf Warshim. Pak Yusuf dan Mbak Tuti selamat malam. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News saya langsung ke Mbak Tuti dulu. Mbak Tuti sudah ada dua eksekutor yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka tapi motifnya ini belum disampaikan kepada publik oleh Polri. Apakah menurut IJT ini masih banyak hal yang belum diungkap dari kasus ini? Mbak Tuti. Ya, karena saya sudah menemukan terkait yang sudah diperdapatkan, rilis yang sudah diperdapatkan dari kemarin, ada beberapa hal yang tentunya ini menjadi pazar yang belum terputahkan hingga saat ini. Itu karenanya saya rasa bukan cuma IJTI, baik teman-teman dari KKJ yang tergabung dalam tim pencari fakta yang untuk mengungkap data dan fakta dalam kasus ini. Terus masih terus bertanya-tanya tentang siapa motif dan dalang dibalikkan kasus ini. Itu karenanya kita sendiri sampai kemarin masih fokus terhadap EP, anak korban, untuk tetap melaporkan kasus ini ke Polda Sumut sekalipun telah ditetapkan dua orang sebagai tersangka. Mbak Tuti, tidak sedikit pihak termasuk KKJ begitu ya yang menduga bahwa pembakaran ini terkait dengan pemberitaan lapak judi di Karo yang diberitakan oleh korban. Apakah betul itu, Mbak Tuti? Ini berdasarkan fakta yang kita kumpulkan, fakta dan data yang telah kumpulkan, yang kita kumpulkan dan tentu kita tetap akan memilah dari semua data-data yang sudah kita kumpulkan, baik di eksternal maupun internal, baik itu mungkin barang bukti yang belum diserahkan kepada polisi. Jadi, semuanya sedang kita telah berusuri untuk memastikan dan mensinkronisasi dengan apa yang telah diumumkan oleh polisi pada ASNM kemarin. Oke. Baik, saya ke Pak Yusuf. Tapi tentunya dengan penatapan dua tersangka ini... Ya, silahkan dilanjutkan, Mbak Tuti. Tapi tentunya dengan penatapan dua tersangka ini, bukan berarti kasus ini penatapan tersangka itu dilakukan untuk memenuhi kehausan publik ya dengan misteri kasus yang tadinya belum terpecahkan. Karena seminggu sebelumnya, pada tanggal 27 Juni lalu, atau dua hari setelah kejadian, polisi masih bersekukup bahwa ini adalah kebakaran murni, gitu. Begitu juga dari keterangan Kapendan yang kita peroleh bersama bahwa ini masih kebakaran murni. Belum ada bantahan sebelum kemudian akhirnya kemarin dirilis bahwa itu upaya pembakaran atau dibakar dengan sengaja. Oke, baik. Saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, Anda bersama dengan Pak Bini Mamoto juga turun langsung ke lokasi. Apa temuan dari Komponas terkait dengan kasus ini, Pak Yusuf? Baik, terima kasih kami sebagai pengawas eksternal. Sejak mencuat dalam sorotan publik, adanya peristiwa kebakaran rumah almarhum Riku Sampurna Pasar itu dan yang itu meninggal dunia keluarganya juga. Kami sudah turun tanggal 3 Juli. Kami pada waktu tanggal 3 Juli itu mendapatkan paparan penjelasan proses penanganannya, penyelidikannya, dan kami juga ke TKP. Pada waktu itu kami belum mendapatkan unsurnya, masih dalam proses penyelidikan. Jadi apakah ini kebakaran atau dibakar itu belum bisa ada kesimpulan pada waktu itu. Kami lakukan penggalian dan pendalaman dan kami juga melakukan saran dan masukan untuk terus digali fakta-fakta berdasarkan barang bukti-barang bukti yang ada. Pada waktu tanggal 3 Juli itu ada dua hal yang masih ditunggu hasil laboratorium forensiknya. Yang kedua hasil dari analisis CCTV. Nah sekarang kemarin tentu ini sudah ada kemajuan. Artinya ketika sudah ditetapkan adanya tersangka, berarti kan ini unsur bidananya sudah ada, ini dibakar, juga dibakar oleh tersangka tersebut. Yang pasal yang dikenakan kan pembunuhan ya. Dan tentu ini langkah maju yang sudah dilakukan Polda Sumut tentu ini kita apresiasi. Kami tetap akan mengawasi dan bersaran, mengalir saja terus digali fakta-faktanya berdasarkan barang bukti-barang bukti yang ada. Sesuai dengan yang disampaikan dari pihak Polda akan melakukan pengembangan, dimungkinkan ada pelaku lain, ya tentu ini terus kita dorong. Sementara Polda Sumut sendiri juga membuat posko pengaduan. Tentu ini masih berjalan, apa yang didapatkan misalnya dari pihak KKJ temuan-temuan tentu itu kami yang sudah memantau disampaikan ke Polda terus. Begitu juga dari masyarakat lain, bahwa akhirnya ada informasi tetap disilahkan untuk menyampaikan ke posko pengaduan, itu bagian dari wujud pelibatan adanya masukan-masukan masyarakat. Terus yang penting profesional dan transparan, kita berharap ada update nantinya bagaimana perkembangan selanjutnya. Selain dua tersangka yang sudah diketapkan ini, apakah ada dugaan pelaku lain tentu digali fakta-faktanya. Karena itu kami sarankan pada tanggal 3 Juli itu dengan melihat barang bukti yang ada tentu ini digali. Terutama tiga hari sebelum peristiwa kebakaran itu apa yang dilakukan aktivitas korban. Karena pada waktu itu kami melakukan pendalaman, dipastikan kembali, selain daripada teman korban yang mengantar pada pukul 23.30 itu, apakah ada orang lain setelah itu yang datang di rumah dan bagaimana kesaksian para tetangga mendengar sesuatu enggak. Di luar adanya tolong-tolong, di luar adanya ketuk-ketuk pintu korban memanggil anaknya. Nah, itu yang terus kita sarankan. Nah, ini tentu sekali lagi, sudah ada penetapan tersangka, tentu ini langkah maju. Harapan dari Mbak Tuti tadi itu tidak hanya sampai di situ, itu yang terus kita dorong. Tapi tanggapannya berkaitan dengan temuan KKJ sendiri seperti apa Pak Yusuf? Ini kan disebutkan bahwa pembakaran ini berkaitan dengan adanya lapak judi yang diduga melibatkan salah satu oknum aparat begitu. Dan ada pertemuan, bahkan ada hubungan transaksional antara korban dengan salah satu oknum tersebut, sehingga kemudian akhirnya ujungnya adalah pembakaran ini. Tanggapan dari kompolesensi seperti apa Pak Yusuf? Ya, itu tadi. Kita dorong penyidikan ini mengalir, sesuai dengan apa yang telah disampaikan dalam relis kemarin, akan mengembangkan ada diduga pelaku lain, barang bukti yang ada itu digali, ketunjuk-ketunjuknya yang itu akan bisa menjelaskan apa sesungguhnya motifnya. Ini kan tentu terkait dengan motif. Nah, apa yang menjadi motif itu namanya ini kejahatan dan itu dugaan pembunuhan itu ya tidak mungkin tidak ada motif. Walaupun itu sakit hati, pasti itu kan motif gitu. Nah, itu kita dorong saja ke sana terus mengalir, tidak ada yang perlu ditutupi. Jadi dari fakta-fakta itu nanti bisa menerangkan apa sesungguhnya motifnya. Yang pasti, ini kan sudah ada kemajuan. Ya, tentu untuk selanjutnya kita berharap penyidikan ini bisa menjelaskan motif peristiwa ini. Oke, Mbak Tuti sendiri, apakah ICT bisa menduga sebetulnya motif pembakaran ini seperti apa? Ini akan menjelaskan. Ya, Mbak Tuti. Ya. ICT sendiri bisa menduga tidak kira-kira motif pembakaran ini untuk apa sebetulnya? Ya, dari awal karena kita punya temuan tentunya, makanya ada desakan. Ada hal yang kita sebut bahwa ini bukan sebatas kebakaran murni. Karena kita punya temuan-temuan tertentu. Tentunya ada fakta yang kita kumpulkan. Sehingga kita, dan saya rasa bukan sekedar dari JTI sendiri, tetapi juga dari stakeholder lain seperti teman-teman dari KKJ, gabungan dari kontra CLBH, amnesti internasional. Ikut mengawal kasus ini, sehingga ada titik terang, ada sedikit titik terang kemarin tentang penatapan gue tersangka. Tetapi ada yang harus kita garis bawahi dari penatapan tersangka itu, bahwa EP atau anak korban itu sendiri, hingga saat ini kondisinya juga masih dalam kondisi terancam. Artinya, kasus ini memang belum berhenti. Dengan kondisi yang bersangkutan masih diintimidasi, saya rasa memang masih ada, sangat ada, orang yang menjadi kaki tangan atau bahkan dalam yang masih berhubungan dengan kasus pembunuhan ini. Oke, baik. Kita akan tunggu nanti pengungkapan dari Polri akan seperti apa. Terima kasih Mbak Tuti, terima kasih Pak Yusuf telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Prime Time News, selamat malam semuanya.